Terus ada hal terbaru, ya terbaru ya, ini sudah dilakukan oleh teman-teman Kuala Lumpur Bapak Ibu ya. Kami harus sampaikan bahwa rekomendasi pemungutan suara ulang untuk metode POS dan KSK serta tidak dihitungnya hasil pemungutan suara dengan metode POS dan KSK di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Rekomendasi PANWAS Kuala Lumpur menyatakan demikian. Jadi berdasarkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara dengan metode POS dan kotak suara klinik yang dilakukan oleh PANWAS Kuala Lumpur beserta jajaran pengus TPS dan KSK sejak tanggal 4-11 didampingi juga oleh saya pada saat pemungutan suara dan satu hari sebelumnya telah ditemukan peristiwa Dugan Pelanggaran Administratif Pemilu yang kemudian PANWAS Kuala Lumpur menindak lanjutinya dengan mengeluarkan rekomendasi kepada PPLN Kuala Lumpur sebagai berikut. Tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode POS di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode kotak suara keliling KSK di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Tiga, melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode POS dan surat suara keliling. Pelaksanaan pemungutan suara ulang, rekomendasi keempat, sebagaimana dimaksud huruf C, didahului dengan pelaksanaan pemungutan suara daftar pemilih untuk metode POS dan kotak suara keliling. Kemudian lima, tidak menetapkan seluruh pemilih yang telah memberikan suara di tempat pemungutan suara Kuala Lumpur pada saat melakukan pemungutan suara yang sudah memilih di TPS untuk dijadikan basis data sebagai pemilih dan tidak diikutkan dalam metode POS dan metode suara-suara keliling. Sehingga untuk menghindari terjadinya pemilih yang mencoblos dua kali. Kemudian mengevaluasi metode POS dan dengan pemilihan metode lain, guna menghindari atau mengulangi kejadian yang sama. Nah, jadi metode POS surat suara Kuala Lumpur itu sekitar 200 ribuan ya, saya mau cek dulu ya, 200 ribuan dan KSK ya. Sebentar, saya harus dicatatkan dulu ini ya. Aduh, catatannya hilang. Oke, kemudian terhadap 6 poin rekam tersebut disampaikan dengan latar belakang karena terdapat banyak rangkaian peristiwa pelanggaran yang kemudian memiliki dampak kepada pemungutan suara dengan metode POS dan KSK Kuala Lumpur. Hal ini dimulai dari DP4LN, DP4, yang hanya mampu tercoklit, ini baru kita buka pada saat ini, tercoklit sebesar 12% di Kuala Lumpur. Terdapat 18 pantarli fiktif yang tidak pernah berada di Kuala Lumpur. Kemudian, pergeseran 50 ribu pemilih TPS menjadi KSK tanpa didahuli menganalisa detail data pemilihnya. Lonjakan pemilih dengan metode POS meskipun coklit hanya dilakukan terhadap 12% dari DP4LN. Kemudian, terdapat penambahan pemilih dan pencortan pemilih yang dilakukan oleh KPPS LN berdasarkan arahan penanggung jawab POS PPLN Kuala Lumpur. Rangkaian peristiwa tersebut, pada pemutaran daftar pemilih tersebut membuat pelaksanaan pemutaran suara metode POS menjadi bermasalah akibat banyak POS yang tidak sampai kepada pemilih, return to sender, PTS ya. Sehingga memuncul peristiwa seseorang yang belum diketeridentitasnya, yang kami masih menyelidikinya, namun memang terdapat keterbatasan karena ini wilayah jurisdiksi negara Malaysia. Jadi kami harus berhubungan dengan juga dengan teman-teman sentra Gakumdu dan kemudian polisi di Raja Malaysia untuk mengungkap identitas orang yang menguasai ribuan surat suara POS. Beredarnya video pencoblosan surat suara POS yang mengganggu legitimasi hasil pengutaran suara dengan metode POS di wilayah Kuala Lumpur sehingga tidak dilakukan penghitungan dan diulang prosesnya. Pelaksanaan KSK di Kuala Lumpur juga tidak lumput dari masalah, seperti banyak titik KSK yang ditaruh jauh dari kantung-kantung DPT KSK. Sehingga dinilai melanggar prinsip pelaksanaan KSK agar mudah dijangkau, atau sebaliknya yaitu banyak KSK yang titiknya justru berdekatan. Kemudian KSK dilaksanakan tanpa izin otoritas lokal sehingga dibubarkan oleh petugas tempat. Terdapat pemilih metode POS yang memberikan suara di KSK. Kemudian jumlah DPK yang melonjak di KSK berpotensi terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali, yang berbeda metode memilih. Kemudian juga terjadi temuan setiap KSK membawa surat suara sebanyak 500 lembar untuk tiap jenis pemilu, meskipun jumlah pemilihnya tidak menjampai 500 pemilih. Dengan demikian, terdapat peristiwa pelanggaran yang melanggar tata cara dan mekanisme dalam pemutahan suara dengan metode KSK sehingga berpotensi pengaruh kemurnian suara. Maka Panwaslu Kuala Lumpur merekomendasikan untuk tidak dihitung hasilnya dan dilakukan pemutahan suara ulang. Namun kami mendapat kabar PPLN tetap menghitung. Kami menyampaikan kepada PPLN agar menahati rekomendasi dari Panwaslu Kuala Lumpur. Jika kemudian teman-teman PPLN masih saja dalam proses ini kemudian menentang rekomendasi Panwaslu Kuala Lumpur, kami akan mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Harus dibuka juga oleh PPLN. Kenapa ada satu orang PPLN yang kemudian diindikasikan melakukan pengambilan ataupun merekrut pantarlih yang bermasalah. Ini tadi sudah disebutkan di awal. Namun yang bersangkutan mengundurkan diri harus dibuka seluas-luasnya pantarlih-pantarlih yang bermasalah dan akibat dari permasalahan tersebut mengakibatkan metode POS dan KSK bermasalah sampai dengan sekarang. Jadi PPLN Kuala Lumpur kami harapkan menahati dan juga melakukan prosesnya sesuai dengan arahan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kami melakukan teguran kepada teman-teman PPLN agar tidak kemudian menentang rekomendasi dari Panwaslu Kuala Lumpur. Ini yang pada saat ini kami lakukan. Nanti teman-teman pasti tanya beredar video di London. Kami sedang menelusurinya. Tapi yang dapat kami sampaikan kita perlu melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap seluruh pelaksanaan pemilihan umum di luar negeri agar teman-teman warga negara Indonesia dapat melakukan proses konstitusionalnya dengan baik dan dapat dilayani dengan baik. Namun Alhamdulillah secara keseluruhan seluruh proses telah berhasil, telah juga berhasil dilakukan oleh teman-teman Komisi Pemilihan Umum. Kami mengapresiasi seluruh kerja keras teman-teman Pemilihan Umum, teman-teman Komisi Pemilihan Umum beserta jajaran dari mulai KPRI sampai dengan KPPS dalam pelaksanaan pemilihan umum kita kali ini. Kami juga memberikan support kepada teman-teman pengawas dari tingkat provinsi sampai dengan pengawas TPS agar tetap melakukan fungsi-fungsi pengawasannya sampai dengan sesuai tahapan yang dijadwalkan. Dengan demikian kami berterima kasih kepada seluruh penyelenggara pemilu. Kami secara apa, dengan hati yang tulus dan mendalam kepada teman-teman penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Berterima kasih atas seluruh proses-proses yang dilakukan pada saat ini. Kalaupun ada kekurangan, kalaupun ada pelanggaran, maka kepada Bawaslu kemudian kami harapkan proses itu bisa dilaporkan kepada kami. Kami mengingatkan seluruh peserta pemilu menghimbau kepada seluruh peserta pemilu. Pintu pertama untuk laporan ada pada Badan Pengawas Milu. Jadi kami harapkan bisa diselesaikan di Badan Pengawas Milu, kalaupun tidak, nanti ada sengketa hasil yang ada pada Mahkamah Konstitusi. Jadi kami berharap kita sekarang mengawasi seluruh proses penghitungan, nanti akan ada rekapitulasi dari mulai tingkat kecamatan sampai dengan tingkat pusat. Ini yang kami harapkan tetap kita awasi bersama-sama. Demikian teman-teman, semoga Allah SWT, Tuhan yang mahasiswa melindungi kita semua dalam menyelesaikan agenda nasional kita yang selama tiap lima tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.